Intro Yoho semua, selamat datang di channel Satoru Gojo Kali ini kita akan membahas tentang 5 fakta Levi Ackerman Pajuri terbaik umat manusia dalam anime Attack on Titan Buat kalian yang baca ataupun nonton anime Attack on Titan Pasti sudah gak asing lagi dengan sosok Levi Ackerman Atau biasa disebut Captain Levi kan Yap, sosok Levi memang bisa dibilang menjadi salah satu karakter favorit dari penggemar anime ciptaan Hajime Isayama Hal ini karena sejak kemunculan perdananya, Levi digambarkan sebagai sosok badass dengan kemampuan dahsyat Nah sebelum lanjut ke video, alangkah baiknya untuk teman-teman pecinta anime Attack on Titan Subscribe dulu ya untuk perkembangan channel ini guys Langsung saja kita simak 4 fakta Levi Ackerman Shinzo Sasagyo Yang pertama, mantan pencuri jalanan Yap, sewaktu masih kecil, Levi yang baru saja ditinggal mati oleh ibunya dihasu oleh pembunuh berantai bernama Kenny The Ripper Yang kemudian terungkap adalah pamannya Bersama Kenny, Levi dilatih bergantung hidup di jalanan dengan cara melakukan sejumlah tindakan kriminal Beruntungnya, tindakan kriminal yang dilakukan oleh Levi tidak sekeji pamannya karena dia hanya mencuri di jalanan Levi pun menjalankan aksi pencuriannya tersebut bersama beberapa orang lainnya Namun pada akhirnya mereka ditangkap oleh survei korps atas tindakan kriminalnya Hal inilah yang kemudian menjadi awal mula Levi bergabung dengan pesukan elit di pulau Paradis Yang kedua, pernah berniat membunuh Erwin Smith Seperti yang sudah dibahas pada poin sebelumnya, Levi Ackerman bersama dengan kawanan pencurinya ditangkap oleh survei korps Jika sedang beraksi Sebagai hukumannya, mereka pun dipaksa untuk bergabung sebagai anggota dari pesukan elit tersebut Sosok yang berada di balik hukuman tersebut tentunya adalah Erwin Smith Yang menjabat sebagai pimpinan dari survei korps Levi yang dibesarkan sebagai seorang kriminal tentunya sangat tidak terima dengan hukuman yang diberikan oleh Erwin Smith Dan menaruh rasa dendam kepada sang pemimpin survei korps Bahkan, meski Levi pada akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan survei korps Hal tersebut dilakukan dengan niatan agar dia dapat lebih dekat dengan Erwin supaya dia bisa membunuhnya Meski begitu, rasa benci Levi terhadap Erwin tersebut lambat laun menghilang seiring dia menjadi bagian dari survei korps Malahan, Levi justru terlihat sangat hormat terhadap Erwin dan bahkan sempat ingin menyelamatkannya setelah terkena serangan oleh Zeke Yeager Tak cuma itu, Levi yang dahulunya seorang kriminal juga menjadi orang paling dipercaya sekaligus tangan kanan dari Erwin Smith Yang ketiga Gila Kebersihan Selain digambarkan sebagai sosok MBDS, Levi Ackerman juga merupakan orang yang sangat gila terhadap kebersihan Dalam beberapa episode di anime Attack on Titan Anggota dari Special Operations Squad terlihat sedang membersihkan markas mereka atas perintah dari Levi Mereka pun enggak dibolehkan membiarkan ada setitik noda satupun ketika membersihkan markas oleh Levi Obsesi Levi terhadap kebersihan enggak cuma berlaku ketika membersihkan markas saja Tapi juga saat dia sedang bertarung dengan Titan atau musuh lainnya Hal ini bisa dilihat dari Levi yang sering mengelap pedangnya dari noda darah meski masih berada di tengah momen pertarungan Sikap yang gila terhadap kebersihan tersebut pun dikabarkan akibat oleh pasal lalunya Soalnya Levi berasal dari Underground yang merupakan sebuah wilayah humuh di Pulau Taredes Masa kecilnya, Levi pun terpaksa harus tinggal di dalam kekotoran di wilayah tersebut Makanya, enggak heran kalau dia pada akhirnya justru jadi terobsesi dengan kebersihan ketika beranjak dewasa Yang keempat Prajuri terbaik umat manusia dengan kemampuan dahsyat Meski bukan merupakan karakter utama Attack on Titan Levi Akemen justru kerap disebut sebagai tokoh paling kuat yang ada di seri ciptaan Azime Isayama tersebut Bahkan, dia mendapat julukan sebagai prajuri terbaik umat manusia Hal ini pun enggak terlalu mengherankan Karena Levi memang memiliki kemampuan bertarung di atas karakter lainnya Bahkan untuk Titan Shifter sekalipun Kekuatannya tersebut pun membuat Rainer Braun dan Bertolt Hopper Yang merupakan Titan Shifter takut kepadanya dan memperingati Zack Yeager alias Beast Titan untuk mewaspadai sosok Levi Dan benar saja, Levi dapat dengan mudah mencabik-cabik sosok Beast Titan yang sebelumnya telah membantai puluhan anggota Surveys Corps Kemampuan dahsyat dari Levi pun kembali diperlihatkan dalam Attack on Titan Season 4 Ketika dia dengan secepatnya menebas rahang dari Jauh Titan tanpa diketahuinya Menariknya, DP saat itu masih menggunakan pedang yang merupakan senjata khas pasukan elite Pulaui Paradise Padahal, anggota Surveys Corps lainnya sudah menggunakan Thunder Spear yang memudahkan untuk menyerang musuh Sekian dulu ya fakta dari Captain Levi Iron Man Jangan lupa subscribe ya untuk menunggu video tentang fakta-fakta sekitar anime Attack on Titan See you, yoho Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh